Data sebagai komoditi yang berharga, orang bilang the new gold is data, digital gold, kalau dulu kan black gold itu kan minyak, sekarang data, nah jadi bagaimana data ini punya nilai, nah kadangkala penguasaan data itu gak di kita, penguasaan data itu ya di entiti Google, Facebook, mereka yang menguasai karena we spend a lot of time in their platform. Meet Podcast, menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi dengan Meet Podcast, kali ini sebuah kehormatan buat Meet Podcast untuk bisa hadir di kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardat. Selamat pagi Pak Emil. Selamat pagi. Sehat selalu, moga-moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya ngeliat di TV-nya kemarin, jajaran sama Ronaldino tuh Pak. Gimana tuh Pak? Ya karena diadakan di Malang ya, kita seneng banget Mas Rafi Ahmad dan kawan-kawan dari Rans Entertainment memilih Kanjuruan Malang ya, salah satu stadion kebanggaan masyarakat kita, dan di sana juga ya Ronaldino diajakkan, ini sportainment kan, kita pengen bahwa masyarakat juga antusias sama olahraga sebagai sebuah hiburan yang bermutu gitu. Iya, betul. Dan gimana Pak Mereka? Masih bisa main nggak Pak Ronaldino tuh Pak? Ya Ronaldino kan cuma seru-seruan aja. Seru aja, ngumpahnya udah nggak bisa lari kali. Yang jelas, yang dia tuh kan punya, katanya punya kemampuan, pasti nggak perlu ngeliat orang, dia udah punya feeling ini bola nyampe kemana. Kayaknya tuh bener. Bener Pak, ngeliat itu kemarin Pak. Karena nggak pernah satu pun pasnya dia miss, nggak pernah. Itu talent gift ya Pak pasti. Kayaknya itu talent, dan itu dia santai-santai aja gitu. Jadi merem aja kali, bola lewat kali ya Pak. Cuman ya dia tidak mau mendominasi permainan juga gitu. Oke, kan lebih enjoy juga kemarin. Malah katanya Mas Rudi Salim kan, waduh pemain kitanya yang terlalu serius gitu kan. Gak fun, kayaknya mungkin grogi juga kali Pak sama Ronaldino. Ya antara grogi, antara nggak pengen keliatan inferior, kan macam-macam ya. Gak tau lah saya, tapi overall it was a good game. Dan penontonnya juga enjoy, tertip, seru, asik gitu. Ya seneng, seneng banget. Dan katanya mau kerja sama-sama Raffi untuk animasi kota Malang gitu Pak. Saya lagi mencoba meyakinkan sih lebih cepatnya. Bahwa talenta-talenta di Malang itu banyak sekali yang potensial untuk animasi. Dan ya Mas Raffi kan dari sisi Anu nya ya, dia punya IP nya intellectual property. Terus dia bikin gitu ya konsep ceritanya. Nah nanti yang mengerjakan sesuai dengan storyboard dan lain-lainnya biar teman-teman dari Malang. Itu idenya yang lagi kita bahas. Tapi ya masih berproses. Tapi sekarang udah jalan, cluster animasi udah jalan dengan Lokanima. Lokanima ini sebuah agregator konten lah yang dibentuk oleh pengelola KAEK Singosari. Kemudian dia akan memasarkan itu kepada publisher-publisher animasi. Termasuk ke stasiun-stasiun TV, baik itu cable ataupun OTT. platform untuk animasi. Oke. Moga sukses deh Pak. Mbak Raffi juga bisa join untuk bisa animasi di Jawa Timur dan Kota Malang. Mudah-mudahan. Kota khususnya. Insya Allah begitu ya Pak. Oke Pak, terus saya lihat beberapa data terbaru yang saya lihat ini. Prestasi Jawa Timur ini cukup mentering loh Pak. Dan yang sedikit menjadi atensi saya adalah masalah penurunan penduduk miskin, Pak. Itu saya lihat datanya 313 ribu sekian. Dan merupakan yang tertinggi di Indonesia, Pak. Itu prestasi Jawa Timur, saya pikir, mengkontribusikan 30% penurunan kemiskinan di Indonesia. Itu baru satu loh Pak. Kemudian masalah kinerja terhadap capaian-capaian seperti PAD yang melobisi target dan sebagainya. Nah, sebetulnya Pak Emil, dalam perspektif capaian kinerja provis Jawa Timur, Seberapa data itu impactful terhadap pencapaian kinerja di Jawa Timur Pak? Kalau nggak ada data, kita ya ibaratnya ngetir tanpa peta ya. Nggak tahu arah gitu. Jadi data itu sangat penting untuk mengetahui baseline dan direction kita mau kemana gitu. Jadi bahayanya tuh kalau nggak pakai data tuh kita bisa kelihatan sibuk tapi sebenarnya nggak kemana-mana gitu. Makanya penting sekali untuk memastikan bahwa data itu bagian dari kedisiplinan kita dalam melakukan perencanaan apapun di pemerintahan. Nggak mudah karena memang ada satu tendensi untuk ya pokoknya kita melanjutkan aja apa yang udah ada sebelumnya. Tapi masalah bagaimana yang sebelumnya tuh sebenarnya membawa impact dan sebagainya itu agak sensitif untuk kita kuyo-kuyo lah kita ganggu gitu. Betul, betul. Nah jadi ini yang kita coba kami nggak bisa mengatakan semua sudah berbasis data tapi salah satu yang bener-bener kita coba kemarin itu adalah waktu tahun 2020 kita harus menyalurkan bansos dalam durasi yang sangat pendek. Dan di saat seluruh elemen sama-sama ngasih bansos bagaimana supaya nggak kemudian tabrakan. Betul. Nah ini ada targetingnya dan ada execution strateginya. Jadi kita pertama secara politik tentunya kita putuskan bahwa idealnya kita harus mengintervensi 1 juta. Nah kalau ditanya butuh diinversi berasal ya nggak ada habisnya tadi anggaran kita kan terbatas. Betul, betul. Jadi ada political, ada justifikasi politiknya juga gitu ya. Tetapi yang tidak kalah penting dari 1 juta itu alokasinya bagaimana itu sebenarnya juga ada bottom up-nya. Kita sebenarnya melihat juga gitu bahwa oh dari pemerintah pusat ini menyalurkan dana sekian. Nah kemudian kita ternyata menemukan oke kalau kita punya dana kita bagi rata aja nggak atau kita bagi sesuai jumlah penduduk. Tapi ternyata kita menemukan bahwa daerah yang lebih perkotaan itu ekonominya lebih terdampak dibandingkan daerah yang perdesaan. Oke Pak. Iya. Kemudian kabupaten itu ada kabupaten yang lebih industrialized. Ada pekerja yang di sektor jasa, pekerja yang di sektor manufaktur, pekerja yang di sektor perdagangan. Yang lebih terhambat perekonomiannya dibanding katakanlah pertanian. Karena pertanian mereka masih bisa kerja ya dibandingkan sektor lain. Itulah sebabnya sektor yang tumbuh juga hanya pertanian. Oh gitu kan. Dan IT dan lain-lain kesehatan. Tapi sektor manufaktur, sektor perdagangan, jasa itu kan semua turun. Nah setelah kita pakai data BPS untuk memetakan itu, kita punya nih sasarannya per kabupaten. Nah kemudian kita layer, kita dapat sasarannya mana yang belum tercover oleh pemerintah pusat, mana yang sudah secara kuantitas. Di situlah kita dapat angka kurang lebih targetnya, kalau kita berbagi dengan kabupaten kota, kita bisa menge-cover sekitar 600 ribu sasaran. Jadi itu kita justifikasi, kita libatkan kampus gitu ya. Dan kita menemukan bahwa justru bantuan dari pusat itu lebih rural centric, lebih ke desa. Sehingga daerah pedesaan yang sebenarnya dampak COVID-nya tidak sebesar daerah-daerah dengan pekerja-pekerja sektor sekunder dan tersiar, itu justru lebih banyak dapat bantuan dari pusat. Maka kita harus melengkapi yang belum. Inilah sebabnya akhirnya alokasinya menjadi tidak sama rata. Nah ketidak sama rataannya inilah di justifikasi melalui proses akademis berbasis data yang kita harus menjawabkan ke pimpinan profesor dan akademisi di Brawijaya, di UNER, di UNISMA. Dengan tujuan untuk bisa memastikan bahwa format yang ini sudah optimal. Betul, oke. Sebagai pemimpin muda nih Pak, Pak Emil 38 tahun, saya pikir luar biasa sekali prestasi politiknya Bupati Termuda dan sekarang juga Wagub, Jawa Timur Pak. Kalau boleh saya tanya nih Pak, seberapa Bapak haus data sih Pak sebagai pemimpin ya Pak? Kalau saya kasih level 1 sampai 10 tuh, kehausan Bapak akan data itu berapa tuh Pak kalau boleh saya tahu Pak? Sebelas. Sebelas. Haus, haus banget Pak Artinya kalau istilahnya kalau orang jawa itu bludak ya Pak ya? Jadi gelasnya 10 Bapak harapannya segitu. Nah data kita obses banget lah sama data gitu, tapi di sisi lain kita juga harus bijak menyikapi data. Karena data itu selalu ada yang tidak tercapture dari data itu, jadi kalau dikatakan obses bukan berarti menuhankan data, tetapi bahwa data sebagai sebuah referensi dan benchmark, kita tidak dikendalikan data, tetapi kita well informed terhadap data, jadi kita juga tidak mau yang langsung data ini langsung gupuh, tapi punya data itu bisa memberikan kita pandangan yang menyeluruh. Tapi itu harus diverifikasi juga dengan observasi personal, ya kan, kemudian juga tahu limitations of data, ya ini juga pentingnya makanya dulu waktu kita menyusun disertasi PhD misalnya itu kan, kita juga harus bijak melihat data. Oh setuju Pak, saya sedang itu Pak. Kadang-kadang kan orang main lempar-lempar data aja seakan-akan itu, padahal sebenarnya juga kita tahu bahwa ada limitations dari data-data itu, ada yang tidak bisa diukur oleh instrumennya. Tapi kalau kita mengabaikan itu karena kekurangan datanya tadi, ya kita juga akan lebih, lebih instinct driven, dan instinct driven itu ya sangat high risk. Betul. Secara organisasi ini Pak, Bapak sebagai Wakil Gubernur, yang suplai data itu siapa Pak? Bapak punya tim khusus Bapak yang suplai data Bapak, atau kalau kita melihat di Profes 39 2019 tentang satu data, kita memiliki wali data yang namanya Dinas Cominfo. Nah, sebetulnya suplai data Bapak itu secara organisasi, selain mungkin Bapak juga observe sendiri ya Pak, itu siapa Pak? Dan gimana mekanisme di internal organisasinya? Ya, saya melihat bahwa menaruh Cominfo sebagai wali data itu in line dengan konsep digitalisasi hari ini. Bahwa Cominfo ini menjadi single entity yang diharapkan menguasai keseluruhan jejaring digital yang dimiliki sebuah instansi pemerintahan daerah. Betul. Tapi, di sisi lain, mereka bukan user datanya. Sehingga, dan mereka tidak punya akses untuk meng-collect datanya. Data mengenai pertanian yang punya penyuluh, penyuluh pertanian, data pendidikan yang punya dinas pendidikan, burunya, dan sebagainya. Nah, satu data ini kan mengharapkan bahwa ada sebuah namanya, sering orang nyebutnya data lake ya, sebuah danau data gitu, yang dimana data apapun itu, jangan kemudian kalau saya nyari data, saya harus pergi ke sana, pergi ke sini, kumpulkan di satu tempat. Kenapa? Karena kita ingin menghindari ego sektoral dalam pengelolaan data tadi. Karena data dinas A bisa bermanfaat untuk dinas C, tetapi kalau dikelola sendiri-sendiri, tidak ada sinergi data. Maka Kominfo dianggap sebagai pihak yang paling kompeten untuk menjadi wali data tadi. Tapi, apabila kita tidak kelola ini dengan tepat, yang terjadi justru dua-duanya malah nggak jalan. Yang sektor nggak jalan, yang Kominfo juga mandek. Nah, disinilah maka dibutuhkan sebuah pemahaman bahwa ini bukan Kominfo mengatur-ngatur dinas, tetapi Kominfo mewadahi, memberikan satu tempat bagi dinas. Oleh karena itu, Kominfo harus menjadi service-driven. Jadi, justru dia pelayan bagi dinas-dinas lain untuk pengelolaan data yang lebih efisien, yang lebih handal, yang lebih baik. Nah, inilah yang sedang kita coba lakukan. Ada yang menyebutnya data lake, ada yang menyebutnya data warehouse. Betul. Atau mungkin big data kali ini, Pak? Nah, nanti larinya ke sana. Tapi, big data itu sebenarnya bukanlah sekedar mengelola data yang sudah kita punya. Masih, Pak. Jadi, kan ada data yang diperoleh dengan instansi kita melakukan kegiatannya. Sehari-harinya mereka ketemu dengan data. Sekolah akan punya data nilai murid, absensi murid, dan sebagainya. Ya, kan? Begitu pula pertanian, dinas sosial, dia tahu dan apa yang disalurkan. Nah, data-data ini kadang-kadang karena tidak terkelola dengan baik. Jangankan untuk di-store di Kominfo. Ini yang satu yang kita khawatirkan. Bukannya mereka tidak mau kooperatif, tapi memang selama ini pengelolaan datanya sifatnya ad hoc. Ad hoc, manual. Sekarang saya misalnya gini. Kalau saya ingin tahu, berapa sih tingkat kedisiplinan murid? Caranya pakai apa? Mungkin ada absen tertulis ya. Absennya ditaruh di rak, di file, file-nya ditaruh. Gimana cara menarik data segitu banyak? Susah, kan? Betul. Itu pun kalau jujur. Kalau agensi tidak absen. Tapi kalau kita menggunakan fingerprint, automatically masuk ke dalam database, maka agregasinya menjadi jauh lebih mudah. Betul. Nah, budaya mengelola data inilah yang harus juga kita benahi di masing-masing OPD, di masing-masing perangkat daerah. Betul. Kominfo punya tugas men-support proses transformasi itu. Bukan mengatur, tapi men-support. Betul. Kalau ownership-nya tidak ada di kepala dinasnya, maka sebenarnya setiap dinas juga harus punya CIO sebenarnya, Chief Information Officer. Setiap dinas menurut apa ya? Menurut saya harus ada. Setiap dinas punya juga. Karena kalau semuanya dilepas, mereka akan merasa tidak punya kendali pada datanya. Dikit-dikit saya harus ke Kominfo. Jadi Kominfo harus punya satellite office within dinas menurut saya. Supaya dinas itu benar-benar merasa, saya masih grip nih sama data saya. Tapi juga sebenarnya data ini tidak berjalan sendiri. Nah, pada saat kita ingin mendorong sebuah sistem yang lebih centralized, maka kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan data, kedisiplinan dalam pelaksanaan SOP itu akan terekspos. Itu yang membuat challenge besar dalam mengagregasi data tadi. Kita biasanya, kita punya di pemerintahan itu ada sistem penilaian kinerja. Itu memang diharapkan kita punya periodic assessment. Sekarang yang paling sering kita lakukan lebih kepada capaian fisik dan capaian serapan anggaran. Itu saja yang terlalu. Karena BPKAD, keuangan selalu monitor langsung. Nilainya itu ya Pak? Tapi sebenarnya yang lain-lain itu jarang. Misalnya, kayak bagaimana sih sebenarnya nilai rata-rata anak-anak sekarang? Ada nggak penurunan nih ya? Atau justru naik nih sejak pandemi mulai meredah, apakah mulai naik? Apakah ada absensi sakit meningkat atau enggak? Kan kayak gitu. Oh, ini di daerah yang lagi kena penyakit mulut dan kuku. Ada nggak nih prestasi anak-anak tingkat kehadiran mulai turun? Karena orang tuanya stres, ini basis peternakan. Nah, ini yang kita sebut tabulasi cross-sektor, atau cross-tabulasi data. Nah, ini sudah kita kenalkan dari 2019-2020. Itu adalah cross-stabulasi data. Nah, untuk cross-stabulasi data, kita perlu sebuah common denominator, atau sebuah unique ID. Betul, betul. Unique ID ini, hari ini kita menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi, si Fulan itu, kalau di dinas sosial, dia mungkin penerima bansos. Kalau di dinas pendidikan, dia wali murid. Di sekolah swasta, misalnya. Kalau dia di dinas pertanian, dia mungkin anggota kelompok tani. Kalau dia di dinas lain, dia apa? Nah, yang terjadi sekarang, semua orang ngetok pintunya dia sendiri-sendiri. Jadi banyak datanya. Jadi banyak, dan jadi nggak sinkron. Sekarang kita bilang, oke, kuota pupuk subsidi terbatas. Siapa yang harusnya dapat? Ya, Fulan. Fulan miskin, misalnya gitu kan. Gitu kan. Saya menggunakan istilah Fulan, karena ini standar ya. Bukan non-again Fulan gitu. Mohon maaf, tapi kan kita di Islam kadang-kadang menyebut someone itu dengan nama Fulan gitu. Jadi, mohon maaf kalau ini. Tapi, mau ngomong-ngomong, atau si A gitu. Si A ini, si A ini kan masuk kategori miskin misalnya gitu kan. Nah, ya harusnya dia nonin dapat fungsi. Tapi, data ini nggak match, nggak. Jadi, dijalani sendiri. Sehingga kadang-kadang malah yang dapat subsidi yang paling butuh, malah yang nggak dapat. Yang dapat malah mereka yang justru lebih, kondisi kondisi lebih baik. Nah, kemudian pada saat misalnya kita tahu, oke, dia makin miskin dapat bahan sosialnya. Dia di sekolah swasta kita harus pikirkan, jangan sampai putus sekolah. Bagaimana masalah SPP-nya. Betul, betul. Nah, kemudian di dinas lain-lain itu juga harus kita. Nah, inilah manfaat dari mencoba melakukan cross-stabulasi data berbasis NIK. Jadi, setiap orang itu, dia punya keterkaitan dengan dinas-dinas itu. Dan datanya bisa kita langsung load. Nah, ini yang kita sebut sebagai Jedi. Jatim Enhanced Data Insights, kalau misalnya namanya. Betul, betul. Nah, sekarang tapi kemudian ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim waktu itu. Terkait dengan budget limitation dan lain sebagainya. Jadi, beberapa sistemnya itu ternyata open source. Dan berbalik menjadi berbayar. Dan government itu karena tidak berani untuk terlalu langsung masuk ke sesuatu yang license fee-nya tinggi. Sehingga ada migrasi sistem dan lain-lain. Ya, tapi sekarang sudah mulai muncul. Jadi, ada banyak platform yang memungkinkan dia untuk menarik data dari data warehouse. Kemudian bisa ditabulasi dan ditampilkan secara visual. Ada kunci tadi, Pak. Masalah NIC, Pak. Dan memang data induk kependudukan itu kan menjadi seperti pivot yang akan nyambung kemana-mana, Pak. Tetapi, ada nggak, Pak? Ego sektoral yang OPD di Jawa Timur itu meng-keep data, Pak. Karena kan ada isu-isu bahwa data capil itu no-api bahasanya setara teknikal. Jadi, tidak bisa diintegrasikan, minjem-minjem langsung. Itu gimana, Pak? Bisa, tapi artinya justru maksudnya begini. Sebenarnya, Duk Capil itu punya akses ke data yang sifatnya itu batch, bukan real time. Betul. Jadi, misalnya di certain time, dia bisa download hanya untuk wilayahnya. Jadi, kalau saya di Jawa Timur, ya hanya NIK yang terdaftar di Jawa Timur. Kalau saya nggak bisa ngintip ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, semuanya di centralize di Duk Capil. Kalau kita perlu verifikasi, harus menggunakan API. Sebenarnya, tapi proses API sendiri per ID di cek itu kan lama. Betul. Sedangkan kadang-kadang kita punya 1 juta yang ingin kita cross-check. Betul. Maka, kami waktu itu terpaksa mem-bypassnya dari Duk Capil pakai data offline-nya. Data offline-nya aja, walaupun tidak paling update, cobalah dulu di running. Oh. Karena kalau nggak, misalnya katakanlah 1 nama, 1 menit gitu ya, prosesnya. Ya, 1 juta nama, 1 juta menit. Gimana? Kapan selesainya? Betul. Nggak mungkin gitu. Jadi, itu kan memang jalan per transaction. Misalnya, kita ada orang walk-in, kita mau verifikasi KTP-nya, kita API. Betul. Nah, ini lah yang, sedangkan kalau kita pakai itu bukan pakai API, langsung batch aja, seret, kita lakukan sebuah screening antara data NIK, oke mana yang invalid, mana yang NIK-nya double, mana yang satu kakak itu bisa kita cari semua. Oh. Tapi itu karena memang instruksinya Pak Emil, Pak. Karena ada beberapa daerah yang mungkin belum punya keberanian untuk mengambil data NIK. Saya sih nggak ngintip daerah lain. Nggak, tapi saya beberapa pengalaman daerah, nah makanya tadi bilang, Cuman karena kita enak komunikasinya sama Prof. Zudha, Dirjen Dukcapil, enak kita koordinasinya sama beliau. Itu penting, Pak. Ya, saya pikir itu impact dari Pak Emil yang memiliki awareness. Bapak, mungkin baru pertama kali mewawancara Wakil Gubernur, tapi mengerti API, Pak. Ini orang IT banget nih, Pak. Soalnya itu sering jadi alasan bahwa sesuatu nggak tercapai. Pak, ini API-nya nggak bisa, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Bapak paham itu berarti, ah nggak nih, kayak gitu. Saya nggak ya, gue jago banget soal itu, tapi minimal tahu untuk mengerti apa sih yang lagi diomongin sama tim saya ini gitu loh. Kenapa jadi masalah, dan saya harus ngomong apa ke Pak Dirjen, gira-gira gitu. Oh, I see. Terus, apa salah, apa namanya, di Kepala Dinas lah, Pak. Kita bicara Kepala Dinas-Kepala Dinas, kan tadi Bapak bilang, semestinya mereka menjadi CIO, Chief Information Officer. Oh, bukan Kepala Dinasnya, somebody harus di situ. Oh, somebody-nya. Apakah Sekretaris Dinas, apakah, apa gitu. Tapi, when everybody is in charge, no one is in charge. Betul. Kalau kita ngomong semua orang sama-sama tanggung jawab, akhirnya malah nggak ada yang tanggung jawab. Betul, betul. Jadi, tetap harus ada nih. Siapapun itu, Pak, ya. Yang bisa dikejar. Yang bisa dikejar kalau itu. Ya, mana maulah, saya Kepala Dinas apa, terus kalau perlu apa-apa, saya harus ke Kominfo, kan lucu. Betul, betul. Jadi, justru harus ada di sini, gitu. Nah, tapi, ya, nanam orang yang kemudian bisa synchronize datanya ke dalam servernya yang ada di Kominfo tadi. Pak, ada sebuah tuh sedikit tagline lah, bahwa satu data Indonesia ini menjadi The New NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu kita dalam Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, bisa nggak, Pak, kalau memang satu data Indonesia itu menjadi suatu tagline buat anak-anak muda zaman sekarang di millennial, menjadi New NKRI, Pak. Bahwa kita punya data satu, possible nggak sih, Pak, kita punya data satu? Bukan, gini-gini, maksudnya satu data itu ada macam-macam. Satu data itu artinya semua ditempatnya di tempat yang sama. Sama, betul. Tapi juga ada satu data artinya kalau kita ngomong angka, apa misalnya, kemiskinan, angka kesehatan, pendidikan, itu nggak ada versi yang beda-beda. Nah, itu, Pak. Nah, seringkali ada orang namanya istilahnya data atom, Pak. Data atom itu, artinya, kadang-kadang, kita itu ngambil data, udah jadi, misalnya, indeks apa. Padahal yang bener tuh, kita jangan ngambil indeksnya. Data atomnya, ini raw datanya ini masuk, kemudian kita mau kalkulasi dengan indeks apapun, tinggal ditarik aja, kan? Nah, kadang-kadang yang masuk ke dalam sistem, kadang lebih parah lagi data PDF, jadi nggak bisa ditarik dengan PDF yang di-upload. Dia harus dalam bentuk data numerik gitu, kan? Betul. Nah, data numeriknya juga kadang-kadang sudah indeks, padahal yang kita butuh data atom. Nah, ini nelusuri sampai ke data atom aja juga sulit. Nah, kalau misalnya semua data itu terorganisir dengan baik, maka kreativitas setiap analis data untuk menarik data itu akan menjadi lebih terbuka gitu. Nah, karena ya kita nggak berhadapan, oke, saya pengen tahu angka pendidikan, angka usia harapan ini terhadap, misalnya, kelulusan. Betul, betul. Nah, kita tahunya dapatnya angka partisipasi kasar, udah blek, sekian angkanya gitu. Ini kan angkanya didapat dari mana? Jadi, kita harus telusuri sampai ke angka. Apalagi kalau angka data atomnya sendiri itu real-time, bukan di-entry. Jadi, kalau ada paradigma-nya kalau di dalam digitalisasi ini kan, profesi yang bakal hilang katanya itu data entry. Karena data itu tidak akan di-entry oleh orang, tapi akan masuk sendiri. Real-time. Melalui sensor, real-time transaction monitoring, internet of things, internet of things ini bisa dengan AI berbasis visual atau berbasis yang lain. Itu langsung jadi data. Nah, baru kita masuk big data nih. Big data itu tadi adalah bagaimana data itu, kan tadi, volume, velocity, variety of data, itu menjadi unbelievably large gitu kan. Iya, karena ya tadi, setiap detik, setiap setengah detik, split second ada data masuk. Dan data ini macam-macam dalam, if a picture paints a thousand words, itu satu frame. Bayangin kalau jadi video, berapa frame per second, 60 frame per second, 60 picture, 60,000 words, kan gitu kan. Dalam satu detik. Kita mata manusia, otak manusia terbatas. Tapi, kalau kita mau ngukur di jalan, coba di survei kendaraan yang lewat di satu persimpangan. Kita pakai lah, cek, teg, 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 kita ukur. Iya, Pak, ada dua ribu kendaraan lewat. Oke, Pak, dari dua ribu kendaraan tadi, mana yang warnanya merah? Wah, kita perlu aja ukur sendiri. Gak mungkin, tapi kalau komputer, dengan baca video, dia bisa cari, kan. Oh, yang jeep, yang pelatnya ini, yang pelatnya luar kota, yang apa, segala macem, bisa. Yang semobil berdua, yang semobil sendiri, dan macem-macem. Betul, Pak. Karena, ya tadi, dia bisa menggunakan AI, Vision Artificial Intelligence, gitu. Dan dari situ, data yang bisa di ekstrak, unbelievable. Nah, the question is, tadi balik ke satu data. Data pertama, do people come with their own versions of data? Itu tadi kan, satu. Semakin ada ruang bagi data entry, semakin bias data itu juga bisa diambil. Betul, betul. Yang kedua, adalah data sebagai commodity yang berharga. Orang bilang, the new gold is data, digital gold. Kalau dulu kan black gold, minyak, sekarang data. Nah, jadi bagaimana data ini punya nilai? Nah, kadang-kadang penguasaan data itu gak di kita. Penguasaan data itu ya di entiti Google, Facebook, mereka yang menguasai. Karena we spend a lot of time in their platform. Yes, perfectly. Dan we volunteer, we provide data ke mereka, gitu. Jadi, mereka akan lebih kenal lagi dengan kita, gitu. Dibandingkan bahkan mungkin pemerintah kita sendiri. Behaviornya kenal. Nah, artinya gak ada kedaulatan dalam data ownership. Wah, ini kenal. Nah, mungkin juga bisa dilihat dari perspektif itu, bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan di negeri sendiri when it comes to data. Nah, salah satu langkah pertama kan adalah data center harus physically ada di Indonesia. Ini yang dipergerakan di sana. Jadi, physically data itu jangan ada di luar. Betul. Itu baru satu. Nah, kita gak tahu melangkah kemana lagi berikutnya. Betul. Bahwa kita berharap, oke lah, maksudnya, kita juga berharap makin banyak apps dan lain-lain ya, yang kemudian bisa di... Kita sebenarnya waktu itu, sayang karena COVID ya, kita juga sempat bicara bahwa pemerintah punya position yang strategis untuk berurusan dengan rakyat. Saya punya feeling nih, salah satunya peduli lindungi. Peduli lindungi itu bergeser ke sana. Awal-awal saya gak begitu happy dengan peduli lindungi karena pakai bluetooth, ribet. Dan apps itu ada namanya instant gratitude ya, yang diperoleh gitu ya. Betul kok. Jadi, kalau dulu waktu dia itu, nyalain aja, nanti kalau ada orang yang ini, dekat Anda akan bunyi gitu. Iya, iya. Gak ini, dan orang beli bluetooth, ngapisin baterai dan lain-lain. Betul, betul. Nah, begitu. Kemudian saya diskusi, Mas Fajrin yang di Telkom juga disini, ternyata sudah migrate menjadi sistemnya tidak lagi bluetooth-driven, dan banyak informasi, ada sertifikat vaksin, bisa buat check-in. Super apps jadinya, Pak? Jadi, lama-lama jadi super app. Iya, iya. Minyak goreng, sudah pakai bluetooth, walaupun kontroversial ya. Tapi, saya ngerti mindset-nya, Pak. Menko mengatakan itu bahwa, ini commodity yang subsidize nih. Betul. Daripada bikin apps, 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 lagi sendiri-sendiri. Dan itu terjadi bahkan di PM Prof juga. Semua dinas bikin apps sendiri-sendiri. Jadi, kenapa gak satu apps, super apps, kemudian setiap fitur itu bisa diunduh belakangan. Kalau kita lihat Gojek ya, dia ada Go-GIF, ada apa, untuk-untuk itu. Itu gak langsung bisa. Go-GIF-nya harus kita unduh dulu, ada menu tambahan dulu, misalnya. Nah, kita bisa jadi satu entry. Nah, ini yang disebut single sign-on juga mungkin berkembang. Betul. Jadi, bagaimana kemudian, oh, orang ini registered. Kalau sekarang, kita mau programnya dinas kelautan, bikin lagi account. Ke program dinas pendidikan, bikin lagi account. Satu aja sebagai warga jatim, ini account saya, saya bisa akses semua layanan. Betul. Itu sebenarnya yang diingin dicapai, melalui penduduk yang dilindungi, on the national scale, gitu. Paham, Pak. Bahkan, akan jadi macam-macam. Bahkan, kemarin kita, ya, macam-macam. Pasti ada yang gak boleh saya bocorin, karena rapatnya masih internal. Tapi, peduli lindungi adalah contoh bagaimana. Nah, akhirnya mulai dikritikan sama orang luar, bahwa itu violating privacy, gitu. Tapi, ya, kita punya prinsip, loh, ini peduli lindungi sudah banyak sekali membantu monitoring, gitu. Banyak manfaatnya, gitu. Kalau kita selalu fokus mudorotnya, terus apa? Kita biarin orang keliling-keliling, bebas, kemudian, akhirnya, membahayakan dalam COVID, kan? Jadi, saya sih salah satu orang yang gak merasa akasasi saya di-infringe, ya, dengan adanya peduli lindungi, gitu ya. Kemudian, tadi, Bapak juga sampaikan masalah big data. Pengen punya big data gak, Pak? Jatim, Pak? Kita malah klaim sebenarnya sudah ada langkah ke sana. Oh, sudah ada langkah? Sudah ada langkah ke sana, karena kita sudah melakukan tadi, apa, beberapa data crawling, ya. Data crawling, gitu. Sumber big data itu, selain dari, ya, IOT, dan kita sudah menerapkan IOT di beberapa titik, gitu ya, melalui kerjasama dengan beberapa, IT firm yang ada di Indonesia. Tapi juga, kita, apa, crawling data-data, misalnya dari media sosial, atau dari, media-media online, itu kan, bisa di-crawling datanya, kemudian data ini, menjadi, ya itu big data, kan? Betul. Karena kan volume dan velocity-nya kan tinggi. Dapat, gitu. Karakteristiknya akan terpenuhi, gitu. Ya, dan kita tidak perlu membuka satu-satu, pakai algoritma tertentu, bisa di-crawling dengan keyword, dengan apa, sentimen bisa dibaca. Oke. Dan kalau kita bisa combine itu dengan policy making, ini akan, makanya satu hal yang penting, orang menganggap big data itu proyek IT, saya gak setuju. Betul. Big data itu mindset. Mindset bahwa dalam merencanakan segala sesuatu, kita harus punya pemahaman bahwa, ada loh di luar sana itu data tersedia, yang mungkin sangat berharga, gampang diakses, gitu ya, dan bisa menjadi analisa yang sangat-sangat berharga. Betul. Gitu. Maka data scientist itu gak necessarily harus programmer. Iya. Tapi, mereka gak bisa buta terhadap IT, karena cara memahami big data adalah, memahami bagaimana IT merubah landscape, dari terciptanya data creation tadi. Betul, data creation. Iya kan? Jadi, dia harus juga paham, eh, kita tuh bisa loh ngambil data. Kayak bagaimana Pak Menko Marves, dan para menteri, kemudian misalnya, menggunakan Google Mobility, untuk memonitor penanganan PPKM. Betul. Iya kan? Itu kan, ya, dia bukan programmernya, tapi dia punya sense gitu timnya. Eh, pakai aja data Google Mobility, kita bisa tahu. Pakai data Google Lights, kita bisa tahu. Jadi, ada data-data yang, ya tadi, dari data menjadi informasi itu kan, di melalui proses analisa. Betul. Nah, ini kita, ingin melangkah ke sana gitu. Betul. Jadinya bagaimana kita bisa, apa, membangun, sebuah, tadi yang kita katakan, big data tadi adalah, bagaimana, analisa kita ini bisa, ya tadi, kita bisa menghargai data-data yang tersedia, di luar tadi. Nah, makanya, BAPEDA. Oh, BAPEDA. Itu justru penting. Karena mereka kan yang merencanakan. Betul. Jangan malah dianggap, proyek IT, akhirnya orang asumsi, big data atau apa sih? Mau dong lihat big datanya, dianggap dengan kita melihat layak, oh, ini keren ya. Tren. Oh, ada command center, oh, kayak start track, asumsi gitu kan? Iya, betul. Big data itu kayak, bukan, bukan. Big data itu, isinya ya orang-orang kreatif, yang bilang, ah, saya bisa membaca, membaca masalah kemiskinan, justru dengan narik data, mensos. Oh, apa hubungannya? Kan gitu kan? Betul. Dan data itu sangat mudah diraih, sangat mudah diperoleh ya, efisien. Begitu kan? Iya, karena, coba lihat deh, di medsos itu nanti kelihatan tuh, misalnya, dari hashtagnya lah, atau dari apanya, kita tahu nih gitu kan, data kemiskinan, data apa, itu bisa kelihatan, misalnya. Nah, jadi, bukan, jangan dibayangkan itu proyek IT, pengadaan ini. Bukan. Oke, oke. Big data itu, adalah data-data scientist, dan kadang-kadang, mereka ngambil data dari mana bisa gitu. nggak selamanya, big data itu, sebuah proyek-proyek hardware dan software. Jadi, pendekatannya bukan dari teknologi kali, Pak? Iya, makanya, pada saat kita membenahi internal data kita, itu sebenarnya adalah database. Oke. Kita menggunakan data lake, itu, memungkinkan, adanya, sinergi antara, data yang memang kita kelola, dengan data yang tersedia di luar, taruh di dalam data lake. Nah, kalau yang kita tahu ini adalah data warehouse. Betul, betul. Bagaimana kita mengelola pergudangan data kita dengan baik. Bagaimana ada standarisasi entry-nya, sehingga kalau mereka di cross-stabulasi, nggak bentrok, karena, ya, nggak ada kualitinya juga bagus, Pak. Semua bisa dilusuri, data cleansing, ya, kan. Betul. Itu ada apa, istilahnya ya, dia, ada apa, data, di load dulu, kan, datanya ke dalam. Betul. Pak, barusan. ETL ya, extract, transform, load. Betul, Pak. Itu di data warehouse area, Pak. Sampai waktu ini, saya bisa bilang nggak, Pak? Ini Pak Wagup yang IT banget, Pak. Karena omongan Bapak, ini omongan IT banget, Pak. Bapak ngerti IT, Bapak ngerti IoT, ini, gila nih, Pak. Saya dulu ke SMP, sukanya main ke Glodok, soalnya. Mainnya di Glodok. Nah, terus, Pak, kalau Pak Wagupnya udah ngerti banget, Pak. Itu, gimana, Pak, kepala-kepala OPD-nya, kepala Dinas Kebenas tadi, juga memiliki awareness yang sama dengan Bapak? Sama seperti tadi bilang, ada someone yang menjadi CIO di setiap, itu gimana caranya mau dipush, atau regulasi, atau just awareness gitu aja, Pak? Supaya masif gitu, Pak. kita memang tidak harus ya, sulit itu mencari orang yang punya passion, sedalam itu terhadap IT, tapi mereka harus sadar bahwa, digitalisasi itu bukan hanya sekedar, apa, ikut-ikutan, atau tren. saya paling seneng ya, kalau ngelihat aplikasi, itu diluncurkan dengan wah-wah gitu, wah, saya langsung pasti buka di Google Play, udah berapa sih yang download, ternyata gak ada yang makan. kalau ngapain saya bilang bikin gitu kan, betul-betul. dan kadang saya download sendiri, saya coba gitu, beneran bisa enggak, kadang-kadang gak jalan, gitu. jadi, kadang orang yang bikin hanya untuk, pasan aja, terus habis itu gak di, gak di, gak di integrasikan, jadi, antara sistem dan action ini, gak, gak connect, kita punya, kayak, ibaratnya kita pajang aja, dirag gitu, kita punya, aplikasi tapi gak pernah dipakai, gak pernah menjadi insights kepada analytical decision making, enggak, tapi punya, punya gitu, itu kan yang sayang gitu, betul Pak, kayak kita bisa ngeliat, oh, ternyata, warga di sini yang paling banyak ngeluh soal jalan rusak nih, padahal data kita mengatakan jalan yang rusak di sini, ada yang salah apa, jadi bisa menunjukkan sesuatu, betul, nah, hal-hal seperti itu, ya tadi, data scientist itu, bukan hanya, malah, tidak dominan IT-nya, tapi kreativitas dia, betul, thinking, tapi dia harus melek nih, harus, jadi saya selalu menyebut, gitu ya, ada kombinasi, data science itu, dan kita sudah mulai nih, ada community data science, di prof jantung, jadi kita scouting, dan banyak anak-anak dari Jember, dan mana-mana terpilih itu, untuk ikut data science, hanya merubah mindset, bahwa, coba lebih ke data science dalam, analisa cafe misalnya, oh, nah cafe ini transaksinya begini, sebenarnya dia sebaiknya itu, bikin promo apa, menu apa yang harusnya dihilangin, kita tarik datanya, nah, data science itu bagi saya itu ada dua, satu referensi, semakin banyak kita latihan, betul, tahu, oh, ternyata di kasus ini, dia pakai ini, nah, setelah itu terasa intuisi, betul, dia peka, dia ngeliat, ah, iya, ini bisa dipakai nih data, betul, semakin banyak referensi, dia tahu, ada data Google Mobility, ada data transaksi, ada data apa yang memang bisa ditarik secara publik, ada yang harus subscription, ada yang memang harus pasang alat sendiri, dan lain sebagainya, itu kan dia akan semakin bisa memanfaatkan big data tadi, untuk analisis yang useful, nah, makanya referensi dan intuisi ini harus dibangun, untuk melahirkan data-data scientist, betul, ini ngerti banget tahu Pak, keren banget, ini terakhir Pak, question saya Pak, jadi, kita kan sedang Indonesia gerakan digitalisasi pemerintahan Pak, dari mulai SWBA, satu data, nah, banyak beberapa daerah itu yang pendekatannya, dari teknologi, dan dari Dinescom Info Semata Pak, dari beberapa analisnya kan tentu, yang namanya digitalisasi itu top down Pak, cukup sulit kalau kita menggalang dari bottom up Pak, menurut Bapak, bagaimana perspektif, bahwa jatim dengan Bapak yang ngaiti banget ini, semestinya digitalisasinya akan gampang, karena Bapak bisa ngetok-netok kepala didas yang, nggak ngaiti-ngaiti itu Pak, dalam perspektif digital ya tentunya pendekatannya, ke mindset, kemudian ke using data, bagaimana Pak untuk top down-nya Pak? Iya top down penting, dan sudah dilakukan oleh Bu Gubernur ya, makanya beliau membuat bergubung mengenai SPBE, mengenai satu data, tujuannya bahwa ada political will, dari yang di atas, karena ya ada ego sektoral kan, kalau ketemu langsung gitu, dan sebenarnya ide kita itu nanti, se-gubernur itu punya dashboard gitu, jadi, sudah belum itu Pak? mulai, tapi dashboard ini mau kita harapkan lebih lengkap gitu ya, jadi ya seorang gubernur bisa ngeliat data dari mana saja, nah kalau kepala dinas itu ada otorisasinya sebatas apa, dia bisa ngeliat, segda sebatas mana, dashboard ini se-yogianya, itu memang pastinya kan dipilihin lah, nggak mungkin, ya mungkin ada menu, terus gubernur bisa milih, misalnya, use case-nya apa biasanya? ini ada setiap banyak data, dan kadang-kadang, yang keluar di dashboard itu bukan data mentah, tapi sudah rasio, betul, ya kan rasio ini terhadap ini, nah bisa kita pilihin, bisa juga ada menu mentahnya bisa ditarik, tapi ya dari laptopnya Bu Gubernur, atau dari tabletnya, dia bisa narik gitu, itu yang kita sebut executive dashboard tadi kan, nah mana kala ini benar-benar sudah beroperasi, maka orang akan aware bahwa setiap hari ini, gubernur bisa ngeliat data, dan tahu mana yang datanya nggak bergerak, nah harusnya kemudian ada dorongan bagi, Pak Dinas yang tidak data driven, bahkan kita kemarin kan bikin satu data award juga kan, untuk memberikan, oh kemarin, minggu kemarin ya kalau nggak salah, berapa waktu lah Bu Gubernur, itu untuk memberikan insentif kepada, OPD-OPD dan instansi-instansi dalam luar provinsi, mengenai bagaimana mereka punya komitmen, untuk lebih data driven, wah luar biasa deh, oke sekarang saya tanya, oh saya data driven kok, ya selama saya nggak tahu, Anda nggak data driven, artinya Anda keep data sendiri, salah satu terukarnya adalah, manakala data untuk di store kita, dan kita lihat datanya ini, valid, update, comprehensive, ya artinya dia sudah, sudah baik lah gitu, oke, thank you Pak Emil, jadi saya lihat bahwa, semestinya jatim keren Pak, karena Bapak, data minded, dan Bapak juga, ngayti kalau orang jauh bilang, jadi saya pikir tinggal, rekan-rekan di kepala dinas, OPD-OPD, dan juga keupatan kota yang 38 loh Pak, terbanyak di Indonesia Pak, tapi kalau Bapak pimpin dengan data, Bapak memiliki data leadership, saya pikir, smart government, yang kita canangkan 2025, kayaknya, insya Allah bisa terwujud kalian, mudah-mudah, bismillah, terima kasih Pak Emil, untuk waktunya, dan sekali lagi, terima kasih saya ucapkan, terima kasih untuk waktunya, thank you Pak Emil, oke, sama-sama Pak, oke, stop, bicara tentang data, mulailah membuat impact dari data, terima kasih telah menonton!